Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mak saufa mak biasa dengan 4 orang anak untuk teman-teman yang selalu mendukung mak saufa mak ucapkan banyak terima kasih dan untuk yang baru bergabung mak ucapkan selamat datang jangan lupa like, komen dan subscribe nya ya terima kasih Alhamdulillah wa syukurillah kali ini emak saufa mau masak-memasak ya dan hari ini emak mau memasak menu untuk hari jumat yaitu tumis toge dan jamur krispi jadi ini kemarin jamur yang emak beli ya 5 ribu ini gak semua emak masak jadi cuma setengahnya aja kenapa setengah emak? karena kalau hujan gitu jadi anak-anak kadang minta digorengin sesuatu jadi yang paling mudah ya bikin ini jamur krispi dan ini setengah aja udah lumayan banyak ya kalau menurut emak seperti ini ya pertama-tama mau emak potong-potong dulu setelah itu baru emak cuci selanjutnya emak mau bikin adonannya ya adonannya ini dari tepung bumbu dan tepung terigu biasa jadi emak pakai takarannya 1 banding 1 ya jadi kalau tepung terigunya 2 sendok tepung bumbunya 2 sendok kalau seumpama tepung bumbunya 3 sendok tepung terigunya 3 sendok jadi 1 banding 1 dan enggak emak kasih apa-apa lagi ya karena ini udah udah enak ya rasanya nah kira-kira seperti ini aja ya jangan terlalu cair jangan terlalu kental kita bikin juga adonan keringnya sama ya 1 banding 1 antara tepung terigu dan tepung bumbunya jadi yang kering nanti untuk lapisannya jika adonannya sudah siap maka jamur yang sudah dicuci tadi tinggal dimasukkan ke adonan basah dulu lalu masukkan ke adonan yang kering nah kalau pas taruh yang kering seperti ini taruh di wadah yang ada tutupnya nanti kita tinggal kocok-kocok aja ya seperti ini kalau pakai tangan itu nanti tepungnya pada nempel di tangan nah mak seperti ini aja lalu siap digoreng ini mak tangannya sudah cuci ya udah cuci tangan jadi insyaallah bersih dan pakai minyaknya pun ya seperlunya aja seperti ini lalu goreng sampai kering jadi kalau emak itu masaknya simple-simple aja karena kalau pagi itu repot banget harus nyiapin ini itu untuk anak-anak untuk si bayi gitu ya oh iya ini emak mau sambil jawab-jawab pertanyaan ya ada yang bertanya emak itu asli mana emak asli Madiun Jawa Timur tinggal di Cikarang Jawa Barat ya Cikarang Kabupaten Bekasi tepatnya di Serang Baru lalu ada yang bertanya emak anaknya umur berapa jadi anak emak yang pertama itu umur 12 tahun kelas 1 SMP yang anak kedua emak itu umur 10 tahun tepatnya kelas 4 SD yang nomor 3 itu umur 4 tahun dan yang nomor 4 itu Alhamdulillah sudah 6 bulan dan ini jamurnya sudah kering sudah siap diangkat Alhamdulillah ya jadi ini bagi anak-anaknya yang suka ayam goreng ini bisa pengganti ayam goreng ya rasanya gak kalah sama ayam goreng selanjutnya emak mau bikin tumis toge jadi toge segini itu 2000 dan ini bumbu yang emak pakai ya bawang merah bawang putih kira-kira bawang merahnya 5-6 siung bawang putihnya 2 siung dan ini mau emak tambahin tahu 1 kotak dan ini togenya juga udah emak cuci ya caranya mudah banget cukup tumis tumis sampai harum lalu masukkan tahunya ini emak pakai sedikit minyak saja lalu tumis tahunya lalu togenya sampai matang ini emak gak pakai cabai ya karena anak-anak gak ada yang suka pedas dan paling nanti emak bikin sambal buat pak suami lanjut ya menjawab pertanyaan lagi emak kalau anaknya dimasakin itu apa gak ada yang protes kalau protes sih pasti ada ya kayak kok masak ini lagi kok gak masak itu gitu tapi kalau sudah dihidangkan sudah makan bareng ya alhamdulillah nih kita makan bareng aja gitu ngalir alhamdulillah ya oh iya dalam memasak ini tuh emak jarang banget namanya pakai garam ya karena kalau menurut emak itu roiko itu udah cukup semua udah udah lengkap ya rasanya udah pas jadi gak perlu ditambah garam tapi bagi penyuka garam sih kurang tapi kalau menurut emak sih pas ya sudah jadi makanya emak jarang banget belanja garam kayak pas masak toge ini juga emak gak kasih garam gak kasih gula cuman kasih roiko aja emak emak disana ada gak yang kayak emak gini ya selanjutnya emak mau bikin sambal sambal yang emak bikin ini cukup mudah ya dia cuman pakai cabai dan bawang putih kalau emak bilang itu apa ya sambal kore jadi diulek terus kasih minyak goreng sedikit ini emak nyambalnya cuman segini aja ini buat pak suami aja ya kalau anak anak emak emak juga kan menyusui jadi gak terlalu pedas banget gitu dan kalau sudah diulek begini tinggal kasih minyak goreng seperti ini nah sambal sudah siap alhamdulillah menu hari ini sudah siap tumis toge dan jamur crispy ala emak saufa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat